Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan Untuk ke Mas Hairul Hadi Dan Mbak Puput yang berjudul Sekolah Adat dan Pendidikan HAM Oleh dan untuk Masyarakat adat ini Terkait dengan masyarakat osing di Banyuwang Silahkan Mas Hairul Salam sejahtera, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Kepada para Apa itu Organisasi Dan penyelenggara Paper ini sebenarnya Hanya paper yang Persifat eksporatif Karena memang saya Dengan teman saya memang sudah Menulis terkait Dengan masyarakat adat osing Untuk yang kelima kalinya Jadi kita pernah menulis tentang Tradisi kebukupuan Kemudian Tradisi Kawin colong Kemudian kita menulis juga tentang Janda osing Kemudian Penelitian Yang lain Yang lanjutnya Ini hanya bagian dari penelitian besar Yang kami lakukan di Masyarakat adat osing Sebenarnya Sebenarnya Saya akan langsung Ke inti persoalan Bahwa Sebenarnya Di Masyarakat adat itu Tidak terjadi Formalisasi sekolah adat Nah Istilah Persinawan adat osing Itu sebenarnya Adalah Bentukan yang dilakukan oleh Organisasi aman Apa itu Pemuda adat Indonesia Yang kemudian Melihat bahwa potensi Masyarakat adat osing ini Besar Untuk kemudian Dikembangkan sebagai Tradisi Tradisi yang harus Dilestarikan Kenapa perlu dilestarikan Memang kalau kita lihat Dan sejarahnya Masyarakat adat osing ini Memiliki banyak Tradisi yang Ritual masyarakat Yang memang Punya dimensi Ham Ham lokal Kalau bahasa saya Jadi Mereka juga punya Nilai-nilai Kestaraan Nilai-nilai Persamaan Mengakui Sesama Masyarakat Dan lain sebagainya Itu terjadi Langsung saja Saya misalkan Dalam kasus Penelitian kita Dulu di Kawin Colong Ketika Dalam kondisi Masyarakat Normal itu Menikah dengan Berdatangan Sambil saling Taruh Itu kalau Dalam Islam Kalau kita itu Perkenalan Pacaran Bagaimana Maka Diusing Dimunculkan Ruang Oleh Masyarakat Adat Bahwa Ketika tidak ada Persetujuan oleh Keluarga besar Maka kita bisa Menggunakan Proses Perkawinan Adat Dengan Kawin Colong Jadi Seseorang Laki-laki Mencuri Seorang Perempuan Persis Kayak Adat Melarek Nyawang Manten Di Bali Atau Musambabangan Di Lampung Mohon maaf Karena saya Memang Jurusannya Hukum Keluarga Jadi Memang Bagian Dari Salah Satu Kajian Tentang Hukum Perkeraringan Nah Itu Si Laki-laki Diperbolehkan Untuk Mengambil Si perempuan Tadi Untuk Dibawa Ke rumahnya Tidak boleh Dibawa Keluarga Daerah Banyulani Atau Di hotel Selama Dalam Kekuasaan Hajat Ini boleh Kemudian Keluarga Laki-laki Akan Mendatangkan Colong Colong Itu Semacam Pemuka Agama Dan sebagainya Biasanya Biasanya Kiai Kalau Di Masyarakat Adat Dosing Kemudian Diutus oleh Keluarga Laki-laki Untuk Memberitahukan Pada Keluarga Perempuan Bahwa Si Perempuannya Sedang Dicolong Nah Kemudian Terjadilah Semacam Dialog Kemudian Diputuskan Untuk Dinikakan Dengan Cara Adat Dosing Ternyata Tidak Hanya Laki-laki Konsep Menyolong Itu Ternyata Juga Dilakukan Oleh Pihak Perempuan Jadi Misalnya Mbak Puput Itu Misalnya Seorang Perempuan Dosing Saya Laki-laki Dosing Saya Pengen Menikahi Mbak Puput Tapi Orang tua Mbak Puput Tidak boleh Maka Saya bisa Datang Ke rumah Mbak Puput Tidak Pulang-pulang Itu Juga Atas nama Ada Kawin Colong Dalam Kawin Colong Ada Kawin Colong Ngunggai Leboni Dan Banyak Istilahnya Jadi Tila-tila Laki yang Tidak Mau pulang Dari rumah Si Perempuan Itu Juga Dianggap Sebagai Perempuan Menyolong Laki-laki Atau Perempuan Punya Hak Untuk Menentukan Cintanya Bahasa Adatnya Begitu Ini Salah Satu Ketika Saya Lihat Apakah Ini Bertentangan Dengan Hukum Islam Penelitian Terakhir Saya Juga Tidak Karena Prasarat Colok Itu Memang Seorang Kiai Pemuka Agama Kemudian Adat Ini Perlu Dilestarikan Saya Juga Salah Satu Pengajar Dulu Pengajar Di Winkas Jember Itu Banyak Mahasiswa Saya Yang Dari Banyu Angi Itu Memang Orang Tuanya Dari Banyu Banyak Menggunakan Proses Kauing Tolong Itu Tadi Jadi Masyarakat Adat Tusing Itu Punya Dimensi Ruang Setiap Ciptakan Dimensi Ruang Yang Digunakan Dialog Itu Kemudian Diberikan Ruang Ruang Bagi Pasangan Pasangan Yang Memang Sudah Sangat Sali Mencintai Kemudian Kultur Keluarga Yang Tidak Mencintai Tapi Dia Tetap Bisa Mengakuin Perkawinan Nah Fasilitas Itu Salah Satunya Kemudian Ada Sistem Janda Using Janda Using Itu Ya Memang Agak Banyak Memang Dalam Kurun Waktu Penelitian Saya Tahun 2016 Sampai 2019 Hampir Selama Kurun Sepuluh Tahun Terakhir Kepala Disa Di Masyarakat Using Kebanyakan Janda Atau Mantan Janda 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 Using Itu Ada Banyak Banyak Ada Janda Banyak Itu Janda Using Itu Ada Istilah Yang Menariknya Adalah Di Sistem Kewarisan Adat Dalam Hukum Islam Biasanya Kita Mengenal Bahwa Perempuan Itu Atau Ibu Kalau Misalnya Suami Meninggal Ibu Itu Mendapatkan Sobah Atau Harta Sisa Tetapi Di Adat Tusing Tidak Diperkenalkan Mendapat Bukan Berarti Adat Tusing Bertentangan Tidak Tapi Memang Pembagiannya Hanya Kepada Para Anak Kemudian Sang Ibu Tadi Yang Jelas Dalam Posisinya Sebagai Janda Itu Mendapat Namanya Insentif Bahasa Lain Secara Lokal Yang Diberikan Dalam Perspektif Islam Itu Yang Menarik Beberapa Tradisi Yang Ada Di Using Juga Banyak Masih Misalnya Geriduan Geridu Itu Istilah Kita Tak Aruf Lokalitas Kita Biasanya Agak Formalitis Agama Kalau Di Using Itu Ada Geridu Geridu Semacam Orang Jawa Itu Jarak Misalnya Kita Suka Dengan Anak Tetangga Proses Untuk Menyukai Itu Ada Satu Ritual Khusus Yang Namanya Geriduan Yang Dilakukan Di Bulan Maulid Asalnya Tidak Dilakukan Di Bulan Maulid Tapi Kemudian Ulama Para Masyarakat Adat Sana Atau Para Pemuragama Melakukannya Dimasukkan Dalam Bulan Maulid Kemudian Ketika Solawatan Para Laki-laki Ini Datang Ke Setiap Rumah Kemudian Menawarkan Dirinya Saya Itu Cocoklah Jadi Tolong Nantu Aina Islah Jawanya Geridu Itu Juga Bisa Dilakukan Oleh Perempuan Jadi Perempuan Juga Datang Ke Rumah Laki-laki Karena Dalam Sistem Kalau Kita Kembali Kepada Sistem Hukum Islam Tentang Tarut Itulah Perempuan Boleh Melamar Laki-laki Ataupun Sebaiknya Laki-laki Boleh Lama Hanya Karena Dimensi Adat Jadi Jawa Terlihat Harus Laki-laki Yang Harus Datang Ke Rumah Perempuan Saya Tidak Tau Apakah Ada Yang Lain Itu Yang Menarik Jadi Menurut Saya Ketika Saya Menulis Tentang Sekolah Adat Dan Pendidikan HAM Bahwa Sejatinya Masyarakat Kita Itu Punya Dimensi HAM Kultural Jadi Tidak Harus Kemudian Mencaplok HAM Yang Universal Itu Tetapi Memang Itu Bagian Dari Situasi Dunia Yang Kemudian Bisa Kemudian Kita Relevansikan Dengan Dengan Konsep Yang Ada Di Masyarakat Ada Kumpul Yang Kedua Adalah Bahwa Sistem Ada Dan Sebagainya Itu Hari Ini Seringkali Dilihat Sebelah Mata Kalau Di Banyuani Alhamdulillah Memang Bagian Dari Ikon Masyarakat Bagian Dari Pelestarian Bisa Kemudian Itu Memberikan Kontribusi Penuh Misalnya Tentang Pakaian Adat Itu Juga Dipakai Di Pendidikan Madrasah Sekolah Dan Sebagainya Terus Tradisi Hosing Yang Kemudian Menjadi Tradisi Yang Sekarang Menjadi Sorotan Yang Cukup Menarik Untuk Kemudian Dilakukan Kajian Lebih Mendalam Nah Gerakan Aman Dan Pemuda Adat Kemudian Membangun Mas Pesinawan Adat Hosing Itu Bagian Juga Dari Gerakan Masyarakat Secara Luas Untuk Kemudian Melihat Potensi Masyarakat Tadi Itu Sebagai Sebuah Tradisi Yang Harus Dilestarikan Nah Sekadang Kalau Mohon maaf Di kalangan Saya sendiri Misalnya Islam Yang memang Banyak Ragam Itu Melihat Potensi Masyarakat Tadi Sebelah Mata Ada yang Wata Tapi Kita Ternyata Tidak Kita Melihat Bahwa Masyarakat Ada Tadalah Hal Yang Harus Dilestarikan Dan Memang Ada Nilai-nilai Keislaman Ada Nilai-nilai Ham Ada Nilai-nilai Ada Di Dalamnya Saya Kira Itu Bisa Nanti Dibaca Di Slate Dan Di Paper Yang Sudah Kami Kirim Terkait Dengan Pesinawan Adat Hosing Saya Kira Itu Terima Kasih Mas Moderator Matun Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Masyarakat 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 Sub indo by broth3rmax